Aksi KKB Papua disebut melanggar HAM, Yanto Eluai, para aktivis jangan hanya diam. Tokoh adat di Papua mengecam aksi teror dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang merenggut banyak nyawa warga sipil dan aparat keamanan, tiga bulan terakhir ini, KKB melancarkan sejumlah penembakan terhadap warga sipil dan petugas keamanan di wilayah pegunungan, seperti di Intanjaya, Puncak, Yahukimo, hingga Kabupaten Duga. Selain membantai tukang ojek dan warga sipil, KKB juga merusak objek vital seperti membakar tower telekomunikasi, menembak pesawat, serta mengganggu aktivitas di Bandar Udara DKI Yahukimo. Bahkan membakar pesawat sekaligus menyanderap pilot susi air, Philips Mark Metrans di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Tokoh adat Papua asal sentani, Yanto Eluai, menyebut kekerasan yang dilakukan KKB Papua sudah pantas dikategorikan pelanggaran HAM berat. Untuk itu, Yanto Eluai menyerukan agar para pegiat HAM tak tinggal diam. Apalagi absen dalam sejumlah kasus penembakan yang menewaskan warga sipil. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!